Halo guys balik lagi di channel Android let's play kali ini saya main game basara 3 UTG ya utage ya kalau bahasa Jepang namanya utage utage gitu ya jadi basara 3 utage ini bisa kalian mainkan di Android PC ya kan Android bisa PC bisa Wibisa gitu mantep ini ini yang versi Wii kalian bisa main pakai Dolphin emulator ya bisa lihat sendiri karakternya belum full ya Dolphin emulator itu bisa di Android bisa di PC gue pokoknya mantep banget ya dan Android minimal buat main game basara 3 itu Snapdragon 660 sebenarnya tapi ada orang yang main pakai Snapdragon 636 itu terlancar dan 650 juga lumayan lah ya 636 sama 650 sebenarnya 650 itu bagus cuman prosesor lama tapi bagus itu agak panas ya Redmi Note 3 Pro itu yang pakai kalau Xiaomi Oke langsung aja nanti bakalan gua tulis di video eh keterangannya ya pokoknya kalau yang PC ya downloadnya harus khusus PC Dolphinnya kalau yang Android ya khusus Android kalian bisa cek juga Dolphin versi Android di Playstore kalau gua sendiri kalau pakai Dolphin itu pakai Dolphin MMG kalau nggak pakai Dolphin MMG itu Dolphin yang build dari situs web Dolphin sendirinya bisa dilihat sendiri nih bagus banget grafiknya bro gila cuy ini ini gua pakai si dateng masa muna cuman kontrolernya susah nih gua pakai kontroler PS4 ya kalau misalnya kalian tuh pengen pakai koron kontroler PS4 di Android gampang banget caranya tinggal dihidupin aja bluetoothnya terus di setik PS4 nya itu cuman di pejet ano select sama R1 agak lupa Iya select R1 ya select bukan select ya share tombol share maksudnya Hai tombol share sama R1 ditahan nanti bakalan keluar bluetoothnya tinggal dikonekin aja soalnya agak lupa ya Iya bener soalnya kalau mencet kalau kalau mencet Iya gampang banget soalnya gue udah tak hidupin terus ya ini ya bluetoothnya si PS4 ini tak hidupin terus jadi nggak pernah mati jadi connect terus ya kalian bisa carilah cara menghidupkan bluetooth PS4 untuk Android gitu kalau nggak salah sih gua dulu inget banget itu select atau tombol share itu ya kan PS4 nggak ada tombol select yang namanya share tombol share sama sih R1 tahan yang ah iya mungkin ada aplikasi yang jalan tadi sebentar gitu ya Oke ya kayak gitu punya tombol share sama tombol R1 ya kan buat kalian semua yang pengen banget downloadnya ada di deskripsi kalau misalnya deskripsinya nggak ada link gamenya kemungkinan kemungkinan emang udah gua hapus karena ya emang sebenarnya enggak boleh ya ngeser-ngeser ke emulator kayak gini ya makanya gua lebih prefer ke DM Instagram bakalan 12 kalau misalnya kalian sopan ya bakal 12 tapi kalau misalnya weh Cok jangan Cok jaluk linknya Cok ya kayak gitu ya gua nggak kasih Bro kalau misalnya kalian udah jadi temen mah mau ngambil gue manggil jangan Cok manggil apa ya gue udah amat ya kalau udah jadi temen kalau mau baru kenal tiba-tiba Cok jaluk linknya Cok minta linknya waduh ya enaknya enggak 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 normal enggak normal Jumoh mantep trot 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 kita bisa mencolot kesana kesini mencolot kesana kesini Oke Oke ternyata kasar ternyata kasar ini suaranya kecil banget loh apalagi kalau yang di ala ya yang di Basara 2 itu ya suaranya kecil banget anjir ternyata kasar kalau ini mantep ya waduh waduh sandung Cok dikejar ternyata kasar ya kan terus 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 lanjut sekali buat kalian pengen lihat gameplay kalau misalnya ini kan enggak ada tombolnya ya Jadi kalau misalnya kalian tuh pengen lihat yang ada tombolnya karena Android ya Android kok enggak ada tombolnya gitu ya kalian bisa coba cek di deskripsi ini dengan bahasa R3 Hai nah ini keren banget buat kalian semua yang pengen lihat settingannya juga settingannya sebenarnya mirip-mirip sama Dolphin yang lainnya gitu cuma dia otak-atik aja paling prosesornya prosesor speednya diganti ke berapa gitu kalau misalnya kalian tuh HPnya 636 atau 660 gitu itu emang buat bahasa R3 ini emang berat ya seser tiga ini berat tapi masih playable banget 30fps itu masih bisa banget soalnya gua lihat juga ada orang pakai snapdragon 860 650 650 redpino 30 itu eh 20-30 fps sebenarnya sih game nya itu eh 60fps ya kalau main 30 sebenarnya udah kayak ngelak banget tapi karena itu itu tweak ya tweak prosesornya di tweak setting trik gitu dia kelihatan lancar karena kayak kayak frame skip gitu kayak di frame skip jadi tetap lancar ya walaupun walaupun 30 itu lancar mantap Hai buat kalian semua yang misalnya punya PC ya langsung aja tancap gas lawang PC ya kan mau PC langsung bisa tancap gas pakai Core i3 pakai apa namanya Nvidia GT 630 juga udah lancar lah kalau buat main game Basara doang atau Intel HD 4000 gitu kan enggak tahu deh support apa nggak ngerti itu eh yang sekarang support fullkan Dolphin nya jadi lebih lebih jauh banget tapi Vulkan ya buat GPU GPU GTX yang tinggi ya medium lah ah gue digablog instadakatsu ini kuat banget soalnya oke kayaknya sih cuman segitu info dari gua untuk game Basara ini karena gua juga udah sering main ya kan Wah kalian juga udah pasti saulah buat apa cara install Dolphin kemungkinan yang nontonin udah pada tahu tapi kalau yang belum tahu bisa baca semuanya di deskripsi lengkap banget pokoknya ada mempercepat Dolphin di deskripsi bakalan buat tulis terus ada gameplay Basara 3 Android yang lain terus ada gameplay game yang lain juga Dolphin yang lain kayak apa nanti bakalan gua tulis deskripsi terus cara setting Dolphin Basara 2 kalau misalnya kalian tuh ngelag main Basara 3 bisa coba Basara 2 itu bos Q kan nantepkan 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 besar 2 kalau Snapdragon 636 lancar pasti udah udah pasti itu karena gamenya ringan banget oke thanks for watching itu info dari gua pokoknya semuanya lengkap di deskripsi ini cuman gameplay aja buat kalian yang kemarin nanya-nanya banyak sih yang nanya sih kalau di PC bisa nggak kalau di Android yang ini bisa nggak itu kok kayaknya nipu itu bohong itu bohong dari mana cuh di channel ini mati dari klik baik ya kan klik baik yang sifatnya menipu gitu kalau klik baik di channel ini klik baiknya bagus klik baik beneran gitu karena kalau klik baik tapi nggak sesuai kan namanya itu nipu ya kalau gua nipu 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 dikit nggak suka juga pokoknya intinya sesuai konten lah kalau saya kalau nggak suka sama channel ini nggak papa di dislike gua nggak pernah marah ya di dislike kalau misalnya suka ya di like gitu juga kalau like bikin gua semangat main ya semangat main bikin konten-konten baru konten-konten yang provider pastinya tesu lecing jangan lupa subscribe terus subscribe terus jangan di unsubscribe kalau unsubscribe ya gua namanya juga namanya enggak enggak setiak kawan ya setiak kawan ya tuh ya padahal kawan kan juga belum ya pokoknya intinya yang subscribe Android let's play gua terima kasih banget kalian udah support saya terus nantinya kalau misalnya gua ada rezeki gua bakalan bikin giveaway kayak dulu lagi ya dulu sering banget gitu ya sekarang jarang ya karena sekarang dollar turun terus jadi adunya buat kebutuhan sehari-hari apalagi sekarang udah nikah ya udah nikah udah ya giveaway mau giveaway tapi itu udah udah misalnya tanggal tua gitu aduh gimana ya bisa beli bisa bisa beli lombok enggak jadi pusing udah liat-liat bot aja ada juga buat akhirnya dan sekarang ya udah gampang lainnya kalo kalian LOVE kalo kalian bisa dipakai ndak kalo kalian bisa dipakai kalian bisa dipakai kalo kalian bisa dipakai kalo kalian bisa dipakai kalo kalian bisa dipakai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati